Intro Ya dilanda aksi ambil untung Wall Street melemah dan investor tampak hati-hati jelang rilis data inflasi Amerika di minggu ini kita lihat data selengkapnya persen untuk penutupan Bursa Amerika Serikat Dow Jones Industrial Average 0,86% di level 43.910 Indeks perbasis luas S&P 500 ditutup turun 0,29% menjadi 5.983 sementara Nasdaq Kamosit indeks 0,09% menjadi 92.281 dan ketiga indeks utama ini telah melesat ke rekor tertinggi sejak pemiluan mereka serikat di 5 November lalu Bursa Eropa jatuh ke level terendah 3 bulan Pan Europe Stock 600 ditutup anclok 1,98% menjadi 502 dan merupakan penurunan 1 hari tertajam sejak awal Agustus atau dalam 3 bulan terakhir di Jerman Indeks DEX turun 2,13% di 19.033 CAC 40 Perancis turun 2,69% 7.226 sementara itu dari pergerakan komoditas pemilisan minyak WTI melemah 0,13% di level 68,03 dolar Amerika per barrel nickel melemah 0,58% di level 15.989 dolar Amerika per metric ton kemudian emas melemah 0,03% di level 2.605,3 dolar Amerika per truyons dan CPO kontrak pengiriman Januari 2025 menguat 0,19% di level 5.036 Rp. Malaysia per ton kita ke valuta asing nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah di 15.790 terhadap euro di 16.761 terhadap pound sterling di 20.112 dan terhadap PN Jepang 101,93 dan bersama kami bisa saja kami akan segera kembali berita terhadapؤgu kenten kembali kenten kita kita Oh